Beberapa waktu belakangan, IDAI mengatakan bahwa terdapat lonjakan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Oleh karena itu, IDAI menyikapi perkembangan situasi berdasarkan hasil investigasi Kemenkes RI dan BPOM RI dengan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan obat yang mengandung etilen dan diethilen glikol pada anak. Terdapat beberapa tips yang dapat mams perhatikan dalam membeli obat supaya terhindar dari produk yang mengandung etilen dan diethilen glikol. Apa saja ya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Makita. Sebagai informasi, IG dan DIJI merupakan kandungan kimia yang digunakan sebagai zat pelarut pada obat sirup yang diduga menjadi salah satu penyebab gagal ginjal akut pada anak mams. Berdasarkan hasil sampling yang dilakukan oleh BPOM RI, berikut ini merupakan sejumlah obat yang mengandung cemaran IG yakni Thermorex sirup, Fluorine DMP sirup, Unibaby Coat Sirup, Unibaby Demam Sirup, dan Unibaby Demam Drops. BPOM RI memberikan imbauan kepada masyarakat dalam pembelian obat dengan memperhatikan beberapa poin berikut ini mams. Pertama, mams disarankan agar selalu membeli obat di tempat resmi seperti apotek, toko obat, puskesmas, dan rumah sakit. Kedua, jika membeli obat secara online, mams harus pastikan bahwa pembelian obat tersebut dilakukan pada toko-toko yang sudah memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi atau PSEF. Ketiga, mams harus memperhatikan serta menerapkan cek klik yakni dengan cek kemasan dalam kondisi baik, cek label, izin edar, serta tanggal keadaan luarsa. Nah, itulah beberapa tips yang dapat mams terapkan dalam memilih obat sirup agar terhindar dari cemaran etilen dan di etilen glikol. Mams juga dapat melaporkan apabila menemukan obat dengan cemaran tersebut dengan menghubungi lapor.go.id dan kontak halobepom1500533. Atau dapat hubungi langsung unit layanan pengaduan konsumen yang ada di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat ya mams. Terima kasih telah menonton!